KPU Kabupaten Purbalingga beserta sejumlah relawan demokrasi menggelar sosialisasi pemilu 2019 di Panti Rehabilitasi Narkoba Nurul Ihsan Al-Islami Purbalingga. Panti Rehabilitasi tersebut dipilih karena mayoritas pengguninya berasal dari luar wilayah Kabupaten Purbalingga. Sosialisasi tersebut mendapat sambutan positif dari pengelola Panti Rehabilitasi. Sebelum adanya sosialisasi, penghuni Panti sempat tidak tahu tata cara menggunakan hak pilih karena tidak berada di tempat mereka tinggal. Kalau dulu saya sempat 90 orang di sini, ternyata tidak punya hak pilih semua. Padahal itu aturannya harus ada, mereka juga tahu tata-tata dan sebagainya mungkin di kampungnya. Nah ini untuk tahun ini saya berharap semuanya itu agar bisa mereka bisa memilih dan punya hak yang mereka wajib diberikan kepada negara. Pihak KPU memberitahukan cara menggunakan hak pilih mereka atau tata cara pindah memilih serta persyaratannya. Sehingga para penghuni Panti pada 17 April nanti dapat menggunakan hak pilihnya di tempat di mana mereka kini berada. Ini penting kami lakukan agar partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 bisa maksimal yang kita targetkan tercapai. Nah tadi respon mereka gimana? Respon mereka sangat luar biasa, antusias dan mereka juga normal bisa menerima materi yang kami sampaikan dan mereka berkinginan untuk bisa melakukan hak pilih mereka di daerah sini. Berkaca pada pilkada 2018 lalu, puluhan penghuni Panti tersebut tidak menggunakan hak pilihnya karena ketidaktahuan mereka tentang tata caranya. KPU Purbalingga akan terus melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan masyarakat sehingga target 77,5% tingkat partisipasi warga dalam pemilu 2019 dapat tercapai. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.